Intro Oke jumpa kembali dengan saya Avril Tanwek di Mr. Craig Senang bisa berjumpa kembali Dengan teman teman Dengan tutorial baru Saat ini saya akan bagikan sebuah tutorial Dan tutorial ini masih ada hubungannya Dengan Microsoft Excel Tutorial yang saya maksud adalah Bagaimana kita mengubah Sebuah warna dengan jumlah yang banyak Dengan hanya beberapa klik Jadi warna tersebut kita Rubah dengan warna lain Sesuai dengan keinginan kita Dan itu Dilakukan hanya dengan beberapa kali klik Oke untuk tutorialnya Seperti ini teman teman bisa lihat Saya berasumsi Jika teman teman sudah punya file Excel Nah file Excel nya itu sudah diwarnai Nah sekarang bagaimana jika teman teman berkeinginan Misalnya Warna merah ini Warna merah ini teman teman berkeinginan Merubahnya Ke warna kuning Misalnya ya Nah ini kalau sedikit begini Mungkin kita hanya Pilih ya Kita select yang warna merah saja Kemudian kita rubah disini Cari disini ya Kita rubahnya disini misalnya ya Nah Tetapi Ada cara paling cepat Nah cara paling cepat ini Sangat efektif ketika File ini dalam jumlah yang sangat banyak ya Warna ini dalam jumlah yang sangat banyak Terus tidak beraturan ya Misalnya Merahnya satu ada disini Ini misalnya ya Kita coba dulu ya Misalnya disini merah Terus disini merah Terus disini juga merah Disini juga merah Letaknya tidak beraturan misalnya ya Dan ini dalam jumlah yang sangat banyak Ini tentunya akan memakan Waktu yang sangat banyak Ketika kita harus memilih satu demi satu ya Nah Sekarang bagaimana caranya ya Kita merubah Warna ini Sekaligus ya Dengan hanya beberapa kali klik Nah Tutorialnya Teman-teman bisa ikuti ya Teman-teman Langsung block saja Area Dimana Sorry bukan block ya Pilih ya Select area Dimana Teman-teman akan merubah warna tersebut Nah Saya akan memilih Akan select itu dari A14 Sampai dengan O22 Dimana semua warna merah itu Sudah tercover semua disini ya Dan disini ada dua warna ya Dan semuanya masuk disini Nah setelah teman-teman pilih Setelah teman-teman select Teman-teman Control H Control H Biasanya tampilan itu belum seperti ini ya Belum ada preview ini ya Masih seperti ini Ya Masih ada Hanya ada find Replace Dan belum ada Format samping Kanan ya Nah teman-teman Pilih option Nah akan muncul ini Nah sekarang teman-teman Cari warna Merah Teman-teman akan mengubah yang warna merah Jadi di Find what itu teman-teman Kesebelakangan itu ada format Teman-teman klik Kemudian pilih format Dan Pilih warna merah Kemudian ok Nah Replace white itu teman-teman Replace white itu teman-teman Pilih Warna sesuai dengan keinginan teman-teman Nah disini saya akan coba dengan warna kuning ya Jadi yang warna merah tadi Kita Ubah dengan warna Kuning ya Setelah itu kita ok Replace all Ada 78 pergantian Nah Bagaimana Sangat mudah bukan Sangat mudah dan sangat cepat ya Tutorial ini lumayan singkat Tapi saya yakin ini sangat bermanfaat bagi teman-teman Oke Jumpa lagi di tutorial-tutorial selanjutnya Selanjutnya selamat menikmati